hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya sudah tidak sabar ya ternyata untuk menonton video pembuatan atau pengaplikasian settingan air di wanifis oke bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih pengaplikasiannya oke seperti ini nah mohon maaf ya teman-teman ini yang ada di depan teman-teman yang ada di layar ini merupakan solider saya tidak menggunakan bug karena pada hari ini belum jadwalnya mengganti air jadi kita ganti saja menggunakan solider teman-teman bisa saja kok menganggap ini bug ah seperti itu oke tanpa menunggu lama lagi kita mulai setting airnya nah teman-teman yang pertama kita yang video sebelumnya saya saya katakan saya menggunakan garam garam ini berapa teman-teman takarannya nah betul satu sentok makan atau satu genggam nah segini teman-teman nah kalau kalau segini kurang teman-teman boleh menambahkan lagi misalnya segini oke segini saja teman-teman kita letakkan di solider tapi kita anggapnya ini bug oke nah segini banyaknya oke setelah itu setelah garam sudah masuk ke dalam bug atau solider tapi ini kita anggap bug ya teman-teman kita menggunakan probiotik nah nah seperti yang saya katakan tadi saya menggunakan probiotik perbandingan satu banding satu bug atau ini satu bug proprietor saya kurang tahu juga nah satu tutup ini untuk satu bagian teman-teman kita masukkan nah seperti itu satu tutup saja teman-teman enggak usah banyak-banyak karena dia akan mengurai bakteri baik di dalamnya nah oke setelah sudah masuk probiotik yang tak kalah pentingnya kita masukkan daun ketapang nah daun ketapang ini sangat baik ya teman-teman bukan cuma hanya berguna untuk sampah teman-teman ini merupakan manfaat bagi ikan hias terutama ikan cupang molly kapi dan lain sebagainya oke kita masukkan saja ke dalam bug nah lho kok ini bug sih Kak nah ini mungkin orang-orang yang tidak memak videonya dari awal setelah itu sudah masuk semuanya pastinya dong yang paling penting air nah ini air yang sudah saya siapkan dari tadi di belakang layar oke kita tuangkan saja bismillahirrahmanirrahim nah nah sudah teman-teman nah seperti inilah settingan air di bonifis oke terima kasih teman-teman hanya menggunakan garam ketapang probiotik oh iya Kak kok itu obat-obatannya nggak dibakai nah begini teman-teman saya disini menggunakan obat-obatan jikalau ikan itu sakit tapi kalau ikan itu masih seger sehat saya hanya memakai probiotik nah kenapa sih Kak tidak dicampurin semua nah gini nanti kalau saya menggunakan obat-obatan blitzit atau ini obat kuning atau ini namanya acryclavin dicampur dengan probiotik probiotiknya akan mati teman-teman tidak akan berfungsi jadi kita menggunakannya salah satu dari mereka Oke kalau sudah menggunakan probiotik tidak perlu menggunakan obat-obatan seperti obat biru dan obat kuning atau acryclavin tapi jika sudah menggunakan kedua benda ini yang saya tunjuk obat-obatan obat buru dan acryclavin tidak perlu menggunakan probiotik Oke teman-teman begitu ya teman-teman Oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.